Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribungkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Menjelang Pilkada Sertar 2024, DPD KNPI mengingatkan KPU akan secumlah potensi konflik Pilkada Bengkulu Selatan. Menjelang tahapan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, DPD KNPI Bengkulu Selatan meminta KPU agar memberikan tafsir dan penjelasan kepada publik terkait PKP No. 8 Tahun 2024. Terutama terkait penghitungan masa jabatan PLT apakah dihitung dalam priorisasi jabatan atau tidak. Sebab, menurut Ketua DPD KNPI Bengkulu Selatan, Wahyudi Febrianto Putra, Pasca terbitnya PKP No. 8 Tahun 2024 tersebut, masih terdapat multi tafsir apakah Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi bisa kembali mencalon sebagai Bupati atau tidak. Melalui surat yang disampaikan ke KPU, KNPI meminta agar KPU memberikan kepastian hukum atas tafsir PKPU tersebut. Namun KPU belum bisa menjawab secara detail. Oleh karena itu, Wahyudi meminta KPU agar tidak gegabah dalam menetapkan calon Bupati nanti. Dirinya mengingatkan ada potensi konflik pilkada ulang seperti pilkada Bengkulu Selatan tahun 2008 dulu, jika KPU tidak berhati-hati dalam penetapan calon Bupati. Ada potensi, ada potensi istru atau ada potensi masalah kalau KPU tidak segera menafsirkan pasal 19 pencah dan penai tersebut pada PKPU 8 tersebut. Bagi sebagian yang kita ketahui, ada kemungkinan pertahanan untuk maju kembali pada pilkada atau pemilihan Bupati dan wakil Bupati mengusahkan tahun 2004 tersebut. Jadi, kita harus memilisir karena kita punya sejarah yang kelam. Pada tahun 2008 kemarin, kita terjadi pilkada ulang karena ketidak hati-hatian dari Komisioner KPU dalam verifikasi berkas calon tersebut. Lantaran belum ada jawaban pasti dari KPU. KNPI berkoordinasi dengan Ketua DPRD agar bisa difasilitasi rapat dengar pendapat bersama KPU. Lantaran tidak ada jawaban pasti atas surat yang mereka layangkan. KNPI juga berencana akan melaporkan KPU Bengkulu Selatan ke Komisi Informasi Publik. Dari Bengkulu Selatan, Abdian Utama, TVRI Bengkulu, melaporkan. Dari Bengkulu Selatan, Abdian Utama, TVRI Bengkulu, melaporkan. Dari Bengkulu Selatan, Abdian Utama, TVRI Bengkulu, melaporkan.